hai 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 banget kalau alam ini seolah saya jadi sedih nih kalau udah ngomongin alam itu karena apa semuanya udah tua tapi semangatnya itu masih muda jam itu para pendaki nafas tua dan para pencinta alam lainnya karena kita berkewajiban semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampurasun akang bete dimanapun berada semoga sehat dan berbahagia selalu tentunya amin marilah kita selalu bersodakoh walaupun sodakohnya hanya menanam dan pelihara pohon pasti akan dimanfaatkan oleh anak cucu kita kelak Insyaallah pahalanya sangat luar biasa dan berbicara masalah penikmat atau pencinta alam pendaki gunung ada kelompok pendaki gunung nafas tua yang berulang tahun hari jadinya yaitu ketiga di rancaupas Cewidei ini tepat sasaran luar biasa dan dibuka oleh kangcamat kangkankan kangkankan taufik wuh inilah beberapa cuplikan peristiwanya mudah-mudahan yang berkah barokah oh iya episode satu ini ada episode dua dan episode tiga go 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 ada Mas Aiden mana Mas Aiden sini Oh jauh ya acara syukuran pendaki nepaktilas berulang tahun yang ketiga tahun 2024 dilaksanakan di Kabupaten Bandung atau Bandung Selatan di wisata alam rancaupas dari tanggal 30 Agustus sampai dengan 1 September 2024 begitu semarak dan dihadiri tidak kurang dari 700 anggota peserta pendaki napaktilas dari seluruh Indonesia luar biasa ada pun acara pembukaannya diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dilanjutkan murotal ayat-ayat suci Alquran dan tarian dilujang sumping dan tadabur alam oleh lintas generasi saya sendiri bersama dua tim cukup dilanjutkan dengan sambutan-sambutan dan tibalah saatnya penusukan balon biru dan merah sebagai tanda dibukanya kegiatan syukuran ini oleh jamat ranca Bali dan didampingi oleh para wakil peserta dari Sabang sampai Merauke luar biasa luar biasa dan berikut ini kesan serta pesan dari tiga narasumber yakni dari tuan rumah manajemen rancaupas dan camat ranca Bali dan terakhir dari perwakilan peserta secara maraton sebagai berikut itu mungkin secara pribadi dan secara manajemen kesan-kesan kami terima kasih sekali Pak karena apa karena kami telah ditunjuk sebagai tempat untuk perkumpulnya apa ya para pecinta para pendaki yang walaupun katanya sudah tua tapi semangatnya masih muda ya mungkin kita bisa ambil semangat dari para pendaki ini akan terjadikan apa ya terjadikan motivasi lah gitu gitu ya itu Pak semangatnya kita ambil baik kesan dan pesannya ini tentu kegiatan ini sangat sinergi Pak kebetulan kita di Kecamatan Ranca Bali ini punya tagline namanya Ranca Bali Asri gitu ya jadi aknya itu aman kenapa kita ngambil aman karena kita daerah wisata tentu daerah wisata ini akan dikunjungi kalau keamanannya terjamin gitu ya terjaga kemudian esnya itu sejuk nah ini tentu sejuk ini bersinggungan dengan rekan-rekan dari para pendaki nafas tua dan para pencinta alam lainnya karena kita berkewajiban semua menjaga kesejukan di tengah pemanasan global gitu ya pemanasan global tapi di kita di Kecamatan Ranca Bali Alhamdulillah masih tetap terasa sejuk sehingga tagline kita bagaimana Ranca Bali ini tetap sejuk kemudian yang ketiga R nya itu ramah tentu orang-orang Ranca Bali kita himbo untuk senantiasa ramah karena kita berada di wilayah wisata kemudian I nya itu adalah indah indah juga ber kita bisa lihat alam Ranca Bali ini sehingga banyak orang datang ke Ranca Bali karena keindahan alamnya yang tentunya para senior dari para pendaki nafas tua sudah berkontribusi gitu ya untuk menjaga keindahan dan alam dan kita selaku generasi muda harus bisa melanjutkan apa-apa yang sudah dilaksanakan oleh para senior dan ini estapet menjaga keindahan ini harus kita teruskan mungkin itu yang dapat saya disampaikan terima kasih terus harapan berat-beratkan berada di sini eh karena memang dari kecil suka alam jadi kayaknya sedih banget deh kalau alamnya semuanya kalau saya jadi sedih nih kalau udah ngomongin alam itu karena apa semesta itu kalau kita menjauh dia akan menjauh tapi ketika dia mendek kita mendekati kita dan menyatu itu rasanya nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata hanya masa haru rasa air mata ini aja yang mau keluar kalau begitu pertanyaan saya ada nafas tua ini penting ya? penting sekali sangat penting kalau menurut saya karena nafas tua tanpa adanya nafas tua tidak ada awal akang tetep demikianlah untuk episode pertama dan kita nantikan untuk episode kedua inilah cukup ikannya kita menggunakan momen aniversari atau hari jadi nah memang harapan kita nafas tua dari seluruh Indonesia yang yang merayakan hari jadinya yang setidak memberikan salam lestari salam konservasi salam konservasi terima kasih perhatiannya mohon maaf atas kekurangannya Mengdadang undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampurasun